Intro Namanya adalah Hababah Fatimah binti Habib Soleh Al-Hamid Tanggul Usianya lebih dari 100 tahun dan masih hidup sampai sekarang Sebagaimana ayahnya Hababah Fatimah juga sering bertemu Rasulullah Dan ayahnya sendiri, yakni Habib Soleh Bertemunya itu baik secara mimpi maupun sadar yang datang Alhamdulillah dulu Al-Fakir penulis Pernah soan ke rumah beliau dan minta doa kepada beliau Beliau berpesan, baca sholawat Habib Soleh Tanggul setelah selesai sholat fardu Minimal 3 kali dan paling banyak 41 kali Wadilah sholawat itu adalah pertama insyaallah doa apa saja yang kita pinta cepat kobul Dan yang kedua menjadi obat segala penyakit Berikut ini adalah sholawat Mansub yang selalu diijazahkan Habib Soleh Tanggul Silakan dihafal dengan baik Bismillahirrahmanirrahim Artinya, Ya Allah, limbahkanlah rahmat kepada jujungan kami Nabi Muhammad yang dengannya engkau ampuni kami Engkau perbaiki hati kami menjadi lancar urat-urat kami Menjadi mudah segala kesulitan juga kepada keluarganya Dan para sahabatnya berserta orang-orang Mansubkan Dinisbatkan kepada beliau Menurut Abah Haji Guru Zuhdi Dulu Habib Soleh Tanggul punya uang 25 rupiah Kebetulan ada pengemis minta sama beliau Sebilangan uang yang Habib Soleh punya yaitu 25 rupiah Kemudian Habib Soleh memberikan sebilangan uang tersebut dengan tulus ikhlas Kepada pengemis itu tadi Akhirnya si pengemis tadi berkata Aku Hidir, Balia bin Malkan Mintalah apa yang engkau pinta Nisaya aku kabulkan Kemudian Habib Soleh menjawab Aku minta kaya tapi tidak berusaha Aku minta alim tapi secukupnya saja belajar Dan terakhir apabila aku berdoa Selalu kabul Akhirnya Nabi Hidir mengabulkan permintaan Habib Soleh Maka dari itu doa Habib Soleh Tanggul lebih cepat dari kilat menyambar Dulu almarhum Guru Sarwani Kastan pernah berkata Bahwasannya Habib Soleh Tanggul adalah guru dari Guru Sekumpul Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Goni Secara rohani dan Habib Soleh Tanggul adalah salah satu orang berada dalam mimpi Guru Sekumpul Waktu itu Guru Sekumpul masih kecil dan bermimpi kapal yang di pintunya bertulis Safi Natul Awliya Waktu Guru Sekumpul masih kanak-kanak Bahwasannya Habib Soleh Tanggul mengetahui di masa kecilnya Guru Sekumpul bahwa anak ini adalah wali kutub kecil Padahal Habib Soleh Tanggul belum pernah bertemu dengan Guru Sekumpul secara dohir Kita doakan mudah-mudahan anak Habib Soleh Tanggul yaitu Hababah Fatimah Dipanjangkan umur dan disehatkan badan Dan juga beliau mendoakan kita saat itu beliau menbaca solawat Habib Soleh Tanggul Sambil mengangkat tangan minta kepada Allah Agar kita semua selamat dunia akhirat Berkat Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton!